Tata cara penggunaan aplikasi absensi pegawai pada lingkungan pemerintah provinsi Bali Terdapat dua jenis aplikasi absensi yang dapat digunakan, yaitu absensi pegawai dan absensi OPD Aplikasi absensi pegawai Aplikasi absensi pegawai adalah aplikasi absensi berbentuk mobile yang dapat diinstall pada smartphone masing-masing pegawai di pemerintah provinsi Bali Selanjutnya yaitu aplikasi absensi OPD Aplikasi absensi OPD adalah aplikasi absensi yang diperuntukkan untuk pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Bali Agar dapat melakukan absensi secara offline pada perangkat atau tablet yang disediakan pada masing-masing OPD Tata cara menggunakan dan menginstall aplikasi Bagi pengguna Android silahkan buka Playstore Dan untuk pengguna iOS, sementara masih coming soon ya Pada kolom search masukkan kata kunci absensi pegawai pemprov Bali Klik icon aplikasi Klik install Kemudian buka aplikasi Aplikasi siap untuk digunakan Untuk mengunduh dan menginstall aplikasi absensi OPD Agar-agarnya sama seperti sebelumnya Yang membedakan pada kolom search masukkan kata kunci absensi OPD pemprov Bali Login aplikasi Perhatikan langkah-langkah berikut sebelum melakukan login ke aplikasi absensi Yang pertama, lakukan verifikasi akun SSO terlebih dahulu Khusus untuk pengguna baru Yang kedua, masukkan username email atau NIP aktif yang terdaftar pada SSO Yang terakhir, jika lupa dengan password Pengguna dapat klik fitur Lupa password di mana verifikasi akan dikirim ke email aktif pengguna yang terdaftar pada SSO Atau dapat menghubungi admin terkait Setelah login, berikut merupakan tata cara melakukan absensi Pertama, yaitu absensi pegawai Pegawai melakukan login pada aplikasi yang sudah terinstall pada smartphone Lakukan registrasi wajah terlebih dahulu dengan pilih menu absen datang Setelah berhasil mendaftarkan wajah, lakukan absen dengan pilih menu absen datang Lakukan pintai wajah Jika berhasil, maka akan muncul pemberitahuan sukses melakukan absensi Kemudian, pegawai diwajibkan untuk melakukan absen pulang Karena jika tidak melakukan absen, maka pegawai akan dianggap tidak hadir pada hari tersebut Pilih menu absen pulang Pindai wajah, jika berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil Jika gagal, maka lakukan pindai ulang kembali pada wajah Anda Jika hendak melakukan pengajuan cuti, pegawai dapat pilih menu pengajuan izin Klik tombol tambah izin, kemudian akan muncul beberapa kategori izin Pilih salah satu, pilih tanggal mulai dan selesai Lalu upload bukti izin Kemudian klik tombol ajukan Maka izin telah diproses Tunggu hingga menunggu approve dari admin OPD Lalu pegawai juga dapat melihat jadwal rutin pada menu jadwal saya Gunanya yaitu untuk melihat jadwal kerja dan status kehadiran dari pegawai Pegawai juga dapat mengecek dan memantau menu laporan Dimana terdapat laporan jumlah kehadiran, jumlah uang makan, dan tunjangan selama satu bulan yang dimiliki oleh pegawai Terakhir yaitu menu profile Di mana pegawai dapat melihat data diri dari akun pegawai yang terdaftar pada aplikasi absensi Kemudian selanjutnya yaitu tetap cara penggunaan aplikasi absensi OPD Pertama, admin OPD melakukan login pada halaman awal aplikasi Setelah aplikasi dan perangkat siap digunakan Pegawai OPD dapat melakukan absensi secara offline sesuai dengan lingkungan OPD-nya Pilih menu absen datang Untuk pegawai yang hendak melakukan absen hadir Pindai wajah Tunggu hingga muncul notifikasi berhasil absen Kemudian saat hendak pulang, pegawai kembali melakukan absen dengan memilih wajah pada menu absen pulang Sekian pengenalan aplikasi absensi pegawai OPD Pemprov Bali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!